Assalamualaikum, kali ini kita belajar bikin cream cheese homemade dengan 3 bahan Yuk kita mulai 170 gram keju sedar yang sudah diparut Susu cair 120 ml Dan 1 sendok tepung maizena Panaskan air terlebih dahulu di panci yang lebih besar karena kita menggunakan metode double boiler Yang bertujuan agar cream cheesenya tidak hangus dan menjaga rasa agar tetap mentul Masukkan keju ke dalam wadah yang lebih kecil Kemudian susu UHT tadi Dan Dan saya tidak memasukkan susunya semua karena untuk melarutkan maizenanya tadi Diaduk agar tidak menggumpal di bawah dan cheesenya kejunya menjadi lembut Setelah tercampur dan kejunya sudah tidak merungkul Kita campur maizenanya dengan susu sisa-susu tadi Dan kita masukkan ke adonan cream cheesenya Kemudian kita aduk sampai mengental Kalau sudah mengental Baru kita matikan api dan kita angkat dari panci yang itu ya Kita lihat disini teksturnya sudah lebih halus Dan Sudah tidak ada Apa ya Namanya yang keju-keju masih kasar gitu Api bisa kita matikan Kemudian kita angkat Cream cheesenya kita saring Agar lebih soft Lebih smooth Dan jika digunakan untuk membuat Roti-roti seperti Japanese cake Hasilnya lebih lembut dan lebih bagus Setelah selesai kita saring Kita letakkan dalam wadah Yang kita lapisi dengan Plastik wrap Yang agar padat Dan kita bisa simpan di kulkas Biar hasilnya lebih mantap Dan tidak mengurangi rasa Oke Sedikit informasi Cream ini lebih enak menggunakan Keju cheddar ya Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Comment Dan kalau bisa di share Karena semua itu gratis Jangan lupa tekan tombol lonceng Biar update Menu-menu terbaru kita Dan Tentang program hamil Mengasa Atau backing Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih